Halo, aku Arius Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Arya Disome 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan Perasaan dia kepada kamu Dengan kartu tarot ya Saya sudah men-suffer kartunya dan ini hasilnya kartu yang jatuh adalah saya membutuhkan 10 kartu dan ini dia sudah jatuh kartu yang ada disini saya bacakan ya The War yang pertama, yang kedua Ace of Cups yang ketiga ada Queen of Cups yang keempat ada Ace of Wands, yang kelima ada Death yang keenam ada Knight of Swords yang ketujuh ada Fall of Wands, yang kedelapan ada Knight of Pentacles, yang kesembilan ada Strange yang kesepuluh itu ada The Devil ya, tapi terbalik ya kemudian Bottom of the Deadnya ada Ace of Swords ya ya untuk yang jomblo dulu ya atau single parent single ya, atau single parent ya kalian yang masih mencari cinta sepertinya kalian akan bertemu dengan seseorang ya seperti yang kalian inginkan kalau kalian yang sedang break sama mantan ada kemungkinan kalian untuk balik lagi karena dia akan meminta untuk rujuk ya, atau rekonsiliasi ya menyelesaikan masalah dia ingin menyelesaikan masalah dan ingin kembali mengulang kembali kisah cinta kalian kenapa saya bilang gitu? karena ada Ace of Cups ya ada Ace of Cups ini tentang perasaan dan cinta jadi dia tidak ingin hanya karena masalah itu saja cinta kalian itu berguguran berjatuhan sia-sia gitu ya karena dia merasa kamu itu penting untuk dipertahankan ya kamu sudah melihat hati dia gitu ya kemudian beberapa dari kalian ada yang bertemu lewat media sosial ya mengenal seseorang ya pasangan melalui media sosial dan ada juga yang kenalnya lewat traveling ya ketika kalian sedang berpergian ke luar kota atau lagi ke kampung pulang kampung gitu terus kalian kenal kenal sama seseorang di perjalanannya atau di sebuah taman gitu kemudian date ya oh oke sampai disitu untuk apa pencari ya yang masih mencari dan yang masih single ya yang jomblo maupun yang masih single disini kita masuk ke semua yang masih mencari atau apa yang sedang pacaran atau yang sudah menikah ya ini keseluruhan saya baca ya jadi sepertinya pasangan kalian ini punya pikiran itu dewasa dia punya pikiran yang dewasa ya jadi kalau apapun yang masalah yang sudah kalian lewati dia inginnya penyelesaian ya mungkin dia ingin rekonsiliasi minta maaf ya karena dia merasa hubungan ini layak untuk diranjutkan gitu ya kemudian di ice cup of cups ya beberapa dari kalian mungkin orang ini tuh ya dia sudah terlanjur sayang terlanjur cinta sama kamu ya jadi dia tidak ingin ada yang lain memiliki kamu gitu ya dia tidak mau masalah apapun yang sudah terjadi mengurangi cinta kamu ke dia oke makanya dia ingin rekonsiliasi kemudian di queen of cups ya beberapa dari kalian ya mungkin akan terhubung lewat media sosial atau kontak kalian tuh lebih intens ke media sosial ya atau di jaring sosial gitu ya mungkin luar telepon mbwa atau di sering stalking kamu ya melihat kabar-kabar kamu ya apa yang kamu posting ya kemudian ice of funds ya walaupun hubungan kalian berjarak ya beberapa dari kalian saya melihat disini ada yang berjarak walaupun serumah ya ini untuk berumah tangga ya walaupun berjarak rumah tangga atau apa ya atau masih singil terserah yang jelas ini tuh tentang jarak ya jadi walaupun kalau kalian berumah tangga kalian sudah serumah walaupun kalian serumah pun ada jarak diantara kalian dan dia tidak ingin ada maksudnya gini dia ingin masalah yang telah membuat kalian berjarak ini dia tuh maunya segera diselesaikan untuk kalian bisa kembali bersatu lagi ya dan akrab kembali gitu ya jadi saya melihat disini akan ada perubahan besar di date ya ada perubahan besar yang dia lakukan untuk hubungan ini dimulai dari diri dia ya karena dia sudah kamu mungkin semudah menggenggam hati dia ya jadi dia sudah sulit untuk melepas diri dari kamu ya jadi dia ingin dia inginkan ada komunikasi yang intens jadi dia gak mau tuh apapun yang kamu lewati satu hari itu dia gak mau dia gak tahu atau dia dia gak mau melewatkan apapun yang kamu masalah yang terjadi sama kamu jadi dia maunya tuh kita tuh berdua tuh harus mencari komunikasi gitu terus dia maunya tuh kamu terbuka secara perasaan secara hati gitu ya jadi apapun masalah yang kecil dia gak mau kalau masalah kecil saja dibuat ribet sampai menjadi masalah besar makanya dia maunya apapun yang kamu inginkan atau kamu tidak suka coba utarakan langsung terbuka disini ya supaya dia tahu gitu ya jadi mungkin masalah kemarin membuat kalian beberapa dari kalian merasa sangat kecewa ya sempat berpisah ya karena orang ketiga ya dan ini membuat dia tersadar ya setelah dia melalui proses itu ya menghadapi proses masalah itu dia berproses dan dia bertransformasi dia ingin memulihkan keadaan gitu dia ingin minta maaf ya dan dia sudah berpikir luas bahwa hubungan ini tuh harus dibawa kemana gitu jadi dia sudah jadi dia sudah transformasi ya dia ingin kamu juga bekerja sama dengan dia untuk memulihkan keadaan kalian bekerja sama dengan dia untuk merubah cara kalian gitu ya cara kalian menyelesaikan masalah ya jadi supaya dia gak lari ke sana sini dia maunya tuh kamu terbuka lebih terbuka kalau aku yang di utara akan kamu terima ya dan kamu mau berubah juga ya maka saya rasa ini akan jadi perubahan besar yang kalian buat bersama gitu untuk cara yang lebih baik ya oke disini beberapa dari kalian dia rindu berat ya sama kamu ya kadang dia sudah tidak sanggup menahan rasa rindu itu dia sampai stalking kamu lewat media sosial mendang-mandangin foto kamu gitu ya kalau kamu ngepost foto-foto kamu yang cantik gitu aduh dia marah banget deh dia cemburu disini ya dia takut ya karena beberapa dari kalian tuh mereka tuh pernah melakukan hal itu ya pernah berselingkuh ya jadi mereka pikir tuh kalian tuh seperti mereka gitu akan melakukan hal yang sama padahal kekhawatiran mereka muncul itu karena mereka sendiri yang membuat ya jadi mereka tuh takut jangan sampai oh saya saya menggoda apa istri orang lain atau saya menggoda perempuan lain ya maaf bukan istri orang lain saya menggoda wanita lain ya karena saya melihat dia sering ngepost foto-foto yang cantik yang manis seksi gitu jangan-jangan jadi jadi kalau dia kepoin message kamu terus dia lihat kamu ngepostnya yang cantik-cantik atau manis-manis seksi-seksi dia mikirnya gitu jangan-jangan kalau istri saya ngepost yang seperti ini jangan-jangan ada yang naksir lagi jangan-jangan dia diam dia sudah berselingkuh lagi gitu jadi seperti itu nah ini kalau lagi-lagi saya bilangnya mereka tuh kalau kebanyakan mereka tuh yang suka gampang bikin berselingkuhan gitu tapi mereka tuh kita kuton kalau hal yang biasa mereka buat itu dilakukan juga sama oleh pasangan dia gitu jadi mau laki-laki perempuan tuh tuh lagi maaf saya sering masuk ke logaternati saya aduh sorry gak fokus jadi mau wanitanya laki-lakinya yang namanya kalau mereka sudah berselingkuh mereka kan berpikir gini jangan-jangan saya ngelakuin ini karena pasangan saya juga gini gitu nah itu sebabnya dia yang buat dia mencari masalah kayak kita gitu dan inilah awal dari masalah itu terjadi hingga ketahuan hingga bentrok besar-besaran dan terjadilah perpisahan diantara kalian dan itu sangat menciptakan argumen yang sangat besar kemudian kalian setelah break ya akhirnya dia bertransformasi dia merasa bahwa ini percuma ini sia-sia apa yang saya lakukan itu bukan cinta ya saya harus kembali pada cinta saya yang sebenarnya karena cinta saya yang sebenarnya adalah orang-orang yang akan mendampingi saya seumur hidup yang saya cintai seumur hidup saya yaitu anak-anak dan pokoknya keluarga saya lah anak istri dan orang tua saya dimana mereka semua bahagia ketika saya pun berbahagia kalau saya memilih yang lain dan saya keluar dari hubungan ini itu berarti saya membahagiakan diri saya sendiri dan saya mengorbankan kebahagiaan mereka seperti itu ya jadi ini dia ada kebangkitan spiritual ya kemudian di night of sword ya ya rasa ingin kembali kepada kamu itu sangat kencang gitu jadi dia sudah mulai mengeratkan ya mulai ingin mengeratkan hubungan ini membangun kembali dari fondasi yang lebih kuat karena death night of sword sama fall of one ini ya kalau saya gabungkan ya seperti itu dia dia sudah dia sudah bertransformasi dia ingin dia ingin mengencangkan yang tiang-tiang hubungan kalian ini ya dia ingin membangun dari dasar dari fondasi itu yang kuat banget ya bahkan lebih kuat dari baja oke kemudian night of pentacles dia sedang mengumpulkan niat ya kamu sabar aja ya night of pentacles sama strange dia sedang mengumpulkan niat itu walau dia masih tertahan kalau kalian melihat dia agak lambat ke kamu itu karena dia sedang mengumpulkan niat membulatkan tekat ya mempersiapkan segala fasilitas yang akan mendukung dia untuk mengarah ke kamu itu ya jadi kamu harus sabar ya kuat ya dan dia sepertinya selain tekat ya dia ingin menguasai keadaannya dia ingin lebih bijak lebih lembut bersikir kepada kamu dia lebih menyalurkan kasih sayang karena dia merasa diri dia bersalah di kemarin ya jadi saya lihat disini akan ada hubungan yang makin harmonis ya ya sebuah yang saling menyayangi ya karena kenapa dia kenapa ya kenapa ya dia begitu kenapa ya dia tiba-tiba berubah se drastis itu sebesar itu kenapa kamu pasti tanya gitu kan ah gak mungkin gitu kamu kenapa karena ya kalau saya lihat pribadi kamu ini ya kamu ini tuh adalah pribadi yang tenang menenangkan menenangkan kamu adalah pribadi yang dewasa dan sabar gitu ya mungkin kalian lebih muda dari pasangan kalian ya 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 kadang-kadang kalian jutek sih sering ngepung-ngepungin mitsosnya dia hp-nya dia ya wajar lah ya namanya pasangannya kita harus cari tau dong ya jangan menunggu sudah terjadi baru kita cari tau itu sudah terlambat tapi kecantikan kamu kelemah lembutan kamu kesabaran kamu keulitan kamu ya membuat dia itu tidak bisa tidak akan sanggup dia meninggalkan kamu untuk orang yang tidak penting untuk orang yang tidak setara dengan kamu ya karena kamu itu pribadi yang elegan kamu kalaupun kamu kepoin dia kamu santai aja kamu tenang aja kamu orang yang pelan tapi pasti namun kamu sabar ya dan dia itu juga kalau dia datang kembali kepada kamu dia tidak hanya sekedar meminta maaf ya dia ingin kalau dia sudah mulai rujuk kembali dengan kamu atau bersatu lagi dengan kamu ya dia tidak mau hanya untuk mendapatkan maaf kamu saja hanya sekedar minta maaf bukan ya tetapi dia merasa benar-benar bersalah dan dia ingin tuh sepertinya orang ini tuh gimana ya mungkin karena selepas dari problem ini tuh dia mengalami satu hal yang besar gitu ya yang membuat dia tersadar gitu jadi dia sudah menatap jauh ke depan bahwa saya datang minta maaf saya ingin kembali merujuk itu bukan hanya sekedar saja tapi saya sudah memikirkan bahwa kesalahan dan kesalahan saya yang saya buat kemarin ini harus saya bayar dengan kasih sayang dan keharmonisan dan saya akan menciptakan suasana yang nyaman untuk keluarga saya dan saya inginnya tuh pokoknya memberikan kasih sayang penuh gitu gitu ya dan bukan hanya berlaku sehari aja ya sebulan dua bulan atau setahun dua tahun aja kayaknya dia ini sudah sadar dia sudah berpikir jauh ke depan sampai ke ada ada beberapa dari kalian ini sudah sadar sampai sudah insaf sampai bahkan mereka tuh sudah sampai mendalami agama gitu ya entahlah apa yang didapatkan setelah perpisahan kalian perpisahan sementara kalian ini mungkin Allah telah memberikan hidayah kali ya ada orang tuh gitu ya nakal 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 sadar terus nakal lagi nakal nakal sadar insaf tapi kali ini saya lihat dia ini sudah insaf total nih ya insyaallah mudah-mudahan kalau kalian yang rumah tangga terus suami kalian sering melakukan apa yang perselungkuhan atau faizur saya kecurangan dalam hal apapun dalam rumah tangga sepertinya spiritualnya sudah tergugah ya jadi dia itu sedang benar-benar insaf ya dan dia akan lebih fokus ke agama dan beranjak ke apa ya dia fokus ke keluarga gitu aja ya jadi mohon kerjasamanya ya kamu ya tolong kerjasama kalau kamu melihat tanda-tanda ini ya dari pesanan kamu tolong kerjasama ya dukung dia topang dia berikan dia semangat dan kamu juga ikuti ya turuti patuh ya ya kita mau patuh kepada apa lagi kecuali kebaikan ya kita mau patuh pada apa lagi ya selain kebaikan ya hanya kebaikan lah yang akan membuat kita menjadi baik dan akan melindungi kita agar selalu baik-baik saja oke di menu tadi itu ada orang datang beli pocar jadi saya tertahan sebentar terputus sebentar oke kita lanjut lagi ya jadi aduh jadi pada intinya pada dasarnya hmm si nakal-nakal apapun seseorang sebesar apapun kesalahannya ya kalau dia sudah mau benar-benar insaf kita wajib mendukung ya dan mengikuti arahan dia siapa tahu Tuhan juga memberikan kita hidayah dan kita pun tersadar gitu nah kalau kita sudah tersadar ya berarti Allah sudah memberikan hidayah kepada kita berdua bukan hanya dia saja gitu inilah momen yang paling terbaik di dunia ini ya ketika Tuhan sudah memberikan kita kita bersama hidayah ya hidayah kepada kita bersama karena ini adalah awal yang baik ya untuk untuk kita menuju ke kehidupan yang lebih dunia wal akhirat ya lebih menjaga dunia demi akhirat kita oke sampai disitu ya jadi maafkan ya jujur ya saya pernah mengalami itu ya saya mendapat apa jadi kita tuh mendapat hidayah itu bisa saja terinspirasi dari intuisi kita sendiri bisa saja kita dapat dari percakapan kita antara kita dengan teman atau melalui nasihat-nasihat yang dari yang kita dengarkan gitu ya jadi hidayah itu datang tidak sekaligus dia pelan-pelan bertahap satu demi satu kita mengerti satu-satu satu-satu yang terakhir yang paling dasyat itu ketika kita memang benar-benar dimasukkan ke dalam masalah atau problem besar yang benar-benar sulit disitulah kita sepertinya Tuhan sudah melihat kita bahwa kita benar-benar sedang butuh hidayah ya ketika kita benar-benar merasa sangat sulit untuk kita tidak tahu lagi jalan yang harus kita tuju nih ya di saat itulah Tuhan memberikan kita petunjuk subhanallah memberikan kita jalan ya yang tadinya kita tidak tahu lagi harus berbuat apa tiba-tiba saja ada penerang akhirnya kalaupun kita tidak ingin kembali ke situasi kebersamaan lagi karena sakit yang telah yang kita hadapi yang kita merasakan ya karena hidayah Tuhan tadi jalan Tuhan tadi sudah mengarahkan kita ke situ jadi hati kita menolak tapi tubuh kita menikuti kadangkala tubuh kita yang melawan tapi hati kita kalau tubuh kita hati kita mengikuti sedangkan tubuh kita tidak mau itu gampang tapi kalau hati kita menolak tetapi tubuh kita mengikuti itu yang berat tapi pada akhirnya Allah maha kuasa Allah maha tau Allah akan kalau kita manusia akan berpikir gini ya tidak apa-apa yang penting dia sudah mau mengikuti dulu yang penting secara fisik dia masih mau diarahkan masalah hati dan pikiran dia yang masih bimbang linglum dan taprop kalau orang ternatih bilang taprop buntu ya lagi kacau itu tinggal saya terapkan pelan-pelan tinggal saya berikan dia hidayah bertahap gitu ya jadi dari titik ke titik gitu dari titik kecil ke titik sedang ke titik besar kita itu kenapa harus bertahap karena kita manusia ya karena kita punya keterbatasan dalam menampung apa ya mujizid Allah itu kan sangat besar ya hidayah Allah itu kan sangat besar jadi kita harus siap ya walaupun seribu orang berkata baik kepada kamu belum tentu kamu menjadi baik kenapa karena kamu belum siap tadi dan Allah itu mau tahu kenapa kita harus dari titik kecil titik sedang baru titik besar gitu karena itulah kapasitas kita sebagai manusia ya jadi bersyukur lah ya kalau kalian sudah masuk ke titik ini atau kalian yang sedang mengalami hal ini ya hmm jadi kalau kalian menghadapi masalah besar seperti ini coba banyak bermeditasi khusyuh dalam beribadah ya kalau kalian yang beragama muslim ya coba lakukan puasa ya eh puasa atas niat untuk membersihkan diri gitu ya ada sunat-sunat yang sudah tertera dalam Al-Quran ya saya belum saya belum banyak belajar soal ke dalam tentang eh eh isi-isi Al-Quran ya tetapi kebiasaan saya itu kalau saya sedang mendapat masalah besar dan eh saya tidak tahu lagi harus berbuat apa jalan sesatunya saya untuk terlepas dari kekacauan itu terlepas dari pikiran saya yang linglung yang yang ya memang sudah ya di situasi seperti itu tuh kita hampir gila ya kalau kita sudah masuk kita stres yang sudah sangat lebih akibat dari problem yang sudah bertubi-tubi ya besar memang membuntukkan otak kita itu kadang orang menjadi gila gara-gara itu ya depresi jadi beruntung sekali kalian itu ya kalau kalian segera mendapatkan hidayah syukur ya saran saya kalau kalian berdasarkan pengalaman saya ketika saya sedang benar-benar buntu depresi saya kembali kembali membersihkan diri saya ya membersihkan diri saya ya saya sholat saya tahajud saya sholat istihara sholat diantara kibungan saya itu ya saya sholat istihara saya memilih ya sholat istihara sholat tahajud kemudian saya puasa ya tapi puasa saya itu bukan puasa apa ya tapi puasa dengan membawa niat bahwa ya Allah saya ingin tenang saya ingin mendapatkan petunjuk darimu saya ingin jadi saya biasanya membersihkan energi negatif saya itu atau depresi saya itu biasanya saya melakukan puasa 3 hari berturut-turut ya tujuan saya itu selama 3 hari berturut-turut itu memang saya harus full ya saya benar-benar khusus melakukan ibadah dan ya kita manusia kadang jadi ini tuh khusus gitu ya bukan berarti di hari-hari lain saya gak khusus gitu tapi karena kita sedang mendapatkan masalah yang sangat besar ya dan kita sangat ingin mendapatkan segera mendapatkan petunjuk dari Allah ya segera terlepas dari beban-beban negatif kita beban toksik yang ada di otak kita ini kita ingin menyelamatkan jiwa kita hati kita ya kita harus melakukan ibadah yang sangat mendalam gitu saya biasa puasa 3 hari coba kalian cari di google itu puasa apa ya saya sudah lupa ya 3 hari berturut-turut ya ya jadi disitulah saya meminta benar-benar meminta Allah tolong arahkan saya seperti itu ya tolong arahkan saya tolong berikan saya petunjuk agar saya tidak tersesat berlama-lama oke jujur saya sampai nangis loh membaca ini ya karena saya sudah mengalami ini ya saya sudah pernah mengalami ini saya sudah merasakan bagaimana tubuh kita mengikuti hati kita tidak mengikuti itu gimana rasanya sangat-sangat berat tapi kalau kita bersabar luar biasa ya kita Allah ada bersama kita ya insya Allah kita akan aman selalu dalam jenggamannya gitu ya dalam kepeduliannya dalam kasih sayangnya ya kita selalu berada dalam hidayah-hidayahnya oke semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati